Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Nur elektronik kali ini saya mau servis setrika sudah lama ini belum saya pegang setrikaan orang servis ini keadaannya kata yang servisnya bekas jatuh ini udah enggak nempel bodinya ke besinya Hai nih merek Philips sebelum kita tes colok ke listrik kita tes dulu pakai avometer di skala hommeter Ayo kita pakai skala hommeter ya di X10 ini mati kita hidupkan otomatisnya nih hidup Ayo kita coba tes ke bodinya ini hidup ini berarti shot ke bodi nih konslet ke bodi jadi kalau di colokan ke listrik bisa nyetrum bodinya nih Hai Oke langsung saya bongkar ya ini thermofuse nya nih kita coba Hai tes pakai avometer seharusnya hidup ya tadi kan dari pertama hidup thermofuse nya thermofuse nya nih short body Oh yang ini yang putus ini nih yang bikin short body nih jadi dia nempel ke bodi ini sepertinya kabel yang terputus dua ini yang terhubung ke lampu nah ini saya angkat enggak short body Hai terus tadi yang pakai selongsong plastik itu thermofuse ya jadi dalam suhu beberapa derajat dia akan mati ini thermofuse nya berarti masih normal Hai nanti kita rapihkan Hai nah ini thermofuse dan ini otomatis bimetalnya jadi dia kalau panas juga dia memuai putus juga Hai ini yang di selongsong tutup selongsong termofuse kita pasang lagi berarti ini kerusakannya mungkin karena jatuh ya jadi yang rusak kabel ke lampu indikatornya putus dia nempel ke bodi Hai jadi rusaknya itunya aja Hai nih saya rapihkan dulu thermofuse nya jadi strika itu simple ya isinya cuman thermofuse Hai yaitu si kering suhu sama bimetal yang putaran buat pengaturan panasnya Hai Oke lanjut kita bikin sambung ke lampunya dulu yang putus ini bautnya buat buka casingnya beda bautnya baut belimbing tapi baut bintang ya tapi di tengahnya ada ada apa nih pelatuknya jadi susah nih saya bukanya pakai obeng min kecil aja ya Hai jadi enggak usah nyari obeng belimbing susah dan dia ada pelatuk di tengahnya lanjut saya bongkar plastiknya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini lampu yang terputus tadi sudah saya rapikan kita coba tes oh iya ngerapikan lampunya pakai kabel yang anti panas ya ini kita coba tes kita tes ke bodinya gak ada yang short kita coba hidupkan temperaturnya potensi temperatur sudah hidup dan sudah gak short body ya kita matikan dulu kita tes colok ke listrik nah ini sudah gak nyetrum ya kita putar temperaturnya temperatur pengaturannya nah ini sudah hidup nih lampu indikatornya penyambungan lampu indikatornya harus pakai kabel yang anti panas ya ini juga sudah hangat bodinya kita matikan lanjut kita rapikan ini maaf ya agak berisik biasa biasa selamat menikmati biasa hasta bị habisik uuk maguk cabu manually selamat menikmati ini casingnya sudah saya rapikan, kita tes lagi untuk memastikan bahwa sudah siap untuk diambil yang punya kita corok listrik, lampu indikator sudah hidup dan sudah panas ya sekian, terima kasih